Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswa Bapak yang Bapak banggakan Kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya Yaitu Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Pada penemuan yang lalu Kita sudah bahas Cara menentukan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat Yaitu dengan cara memfaktorkan Atau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna Dan yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC Atau kuadrat Sekarang pada pertemuan kali ini Kita bahas yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat Kalian perhatikan dan simak penjelasan Bapak berikut ini Pada persamaan kuadrat ini Yaitu bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Kemudian kedua ruas Ini kita bagi dengan A Sehingga koepisien dari X pangkat 2 itu adalah 1 Ini dibagi A A bagi A 1 B bagi A C bagi A 0 bagi A 0 Sehingga didapatkan A kuadrat ditambah B Per AX ditambah C per A sama dengan 0 Kemudian persamaan ini kalau kita faktorkan Maka akan mendapatkan hasil dari X ditambah P Dikali X ditambah K Dimana P dan K adalah akar-akar dari persamaan ini Kemudian X ditambah P Dikali dengan X ditambah K Ini kalau kita jabarkan Perhatikan di samping Ini Kalian masih ingat di kelas 8 Yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2 Yaitu kita kalikan X Kesini X dikali X X pangkat 2 Kemudian X dikali Ki Sama dengan Ditambah Ki X Kemudian P dikali X Itu P X Kemudian K dikali X Nah Kemudian ini sama X pangkat 2 Kemudian disini ada Ki X Dan ada P X Variable sama X Maka kita bisa ambil 2 buah ini P dan K Maka disini ditambah P ditambah K X Karena ini kalau dijabarkan P dikali X P X K dikali X Ki X Kemudian P dikali K Nah ini Kemudian ini kita lanjutkan Ke sini Lanjutkan ke sini Yang ini tadi Kita letakkan ke bawah ini Nah Sehingga ini sama dengan Ini tetap Maka didapatkan P ditambah K Dikali K Ditambah X X ditambah P Dikali X ditambah K Ini menghasilkan X kuadrat Ditambah P Tambah K X Ditambah P Dikali K Kalau kita perhatikan Disini ada 3 unsur Ini Ini dan ini Ini juga Ini sama X kuadrat Berarti B per A Ini sama dengan P Dikali K Dan C per A Ini sama dengan ini Nah sekarang kita kembali ke atas Ini tadi Ini Ini ke sini Ini Nah Dengan cara ini Didapatkan P ditambah K Ini sama dengan 0 Seperti kita Menyelesaikan Akar-akar persamaan kuadrat Dengan faktor kan yang kemarin Maka X1 P nya kita pindah Berarti X1 sama dengan Min P Kemudian yang ini X ditambah K Juga sama dengan 0 Maka X2 nya Min Q Nah berarti X1 nya ini X2 nya Min Q Sehingga Kalau kita ambil disini Penjumlahan dari akar-akar X1 ditambah X2 Dimana X1 nya Tadi sama dengan Min P Ini Sedangkan X2 nya Min Q Berarti disini Min P Ditambah Min Q Atau kita tulis Min P Dikurang K Nah ini Kalau kita Faktorkan Kita keluarkan Negatifnya Maka disini Negatif Dalam kurung P tambah K Karena ini Sama dengan diatas Coba kita kalikan Negatif Dikali P Negatif P Negatif Dikali positif K Negatif K Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa Jumlah Akar-akar Persamaan kuadrat Itu negatif B per A Kemudian yang berikutnya Perkalian dari Akar-akarnya X1 Dikali X2 Berarti X1 nya Tadi P Min P X2 nya Min Q Maka Min dikali min Jadi plus Berarti X1 Dikali X2 Adalah P Dikali K Dimana P dikali K Sama dengan Mana tadi Oh ini tadi Kembali Sebentar Kita ulang ke sini Tadi X1 Ditambah X2 Ini sama X1 Ditambah X2 Sama dengan Ini Min P Ditambah Min Dalam kurung P ditambah K P ditambah K P tambah K Sama dengan P per A Kita ganti Min nya tetap Kemudian yang disini tadi X1 Dikali X2 Sama dengan P dikali K P kali K Ini sama dengan C per A Ini Nah Sehingga Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa Penjumlahan dari Akar-akar Persamaan kuadrat Ini Adalah Negatif B per A Ini Yang Bapak Beri kurung ini Nah Kemudian Perkalian akar-akar Dari persamaan kuadrat Dari persamaan kuadrat C per A Ini Nah Kalau kalian kurang Mengerti yang Penjelasan Bapak Penemuan rumus ini Langsung ini aja Dihapal Yang ini Oke Oke Sekarang kita akan Melihat Karakteristik Dari persamaan kuadrat Berdasarkan Koefisien-koefisiennya Karakteristik Ini sifat dasar Yang pertama Jika X1 Dan X2 Adalah Karakar dari Persamaan kuadrat Ini pika aja Bapak Singkat Maka X1 Ditambah X2 Sama dengan Negatif B per A Dan X1 Dikali X2 Sama dengan C per A Ini yang sudah lewat Tadi Bapak Kembali ulang Kemudian Karakteristik Atau sifat-sifat Dasar yang kedua Persamaan kuadrat X AX Pangkat 2 Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Maka nilai diskriminannya Adalah Min B per 4 A 4 A C Atau Disingkat Ya Bapak ulang Jika persamaan kuadrat AX Pangkat 2 Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Maka nilai diskriminannya Adalah B pangkat 2 Dikurang 4 A C Atau diskriminan Biasanya disingkat Dengan huruf D D besar Jadi D sama dengan Negatif B pangkat 2 Dikurang 4 A C Ini dihapal Rumus ini Ini ada 3 Sudah Kemudian Yang perlu kalian perhatikan Yang perlu kalian perhatikan Sebelum Menentukan Akar-akar Dari suatu Persamaan kuadrat Kita harus Melihat dulu Sifatnya Kalau nilai diskriminannya Itu kurang dari 0 Atau nilai diskriminannya Negatif Maka dia Persamaan kuadrat tersebut Tidak mempunyai akar Jadi tidak usah dicari Karena tidak ada akarnya Kemudian yang kedua Jika nilai dari diskriminannya Atau tadi B pangkat 2 Dikurang 4 A C Itu sama dengan 0 Maka persamaan kuadrat ini Memiliki akar kembar Atau Satu akarnya Kemudian Jika diskriminannya Lebih dari 0 Atau positif Maka persamaan kuadrat tersebut Mempunyai Dua akar yang berbeda Ya Nanti Bapak berikan contoh-contohnya Bapak berikan contoh-contohnya